Viva secara resmi telah mengumumkan Indonesia dicoret dari status tuan rumah setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Presiden Viva Gianni Infantino bertemu di Doha, Qatar pada hari Rabu. Diplomasi Erick Thohir untuk mempertahankan Indonesia sebagai tuan rumah gagal terwujud. Sebab Viva kukuh terhadap prinsip menolak diskriminasi kepada tim nasi Israel U20. Lantas bagaimana nasib sepak bola Indonesia pasca gagal menjadi tuan rumah piala dunia U20? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo. Halo selamat pagi Bung Kesit. Bung Kesit ini rasanya kalau kita melihat banyak sekali rakyat Indonesia yang patah hati termasuk kami juga disini turut patah hati karena akhirnya Indonesia dicoret sebagai tuan rumah piala dunia U20 oleh Viva. Menurut Anda apakah sebenarnya penolakan tim nasi U20 Israel ini menjadi satu-satunya alasan kenapa Indonesia dicoret menjadi tuan rumah atau sebenarnya ada alasan lain dibalik keputusan tersebut? Ya yang pasti pertama-tama tentu saja kita sangat prihatin ya sangat kecewa mungkin marah juga gitu ya karena keputusan Viva membatalkan tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 ini begitu mendadak ya begitu cepat di saat Piala dunia U20 sudah berada di depan masa dan kita tahu bagaimana situasi belakangan ini ya akhir-hari ini terkait dengan polemik yang ada di negara kita terkait dengan pelaksanaan piala dunia U20 Mei Juni mendadak. Yang jelas memang pembatalkan ini tidak terlepas dari situasi yang ada di Indonesia ya situasi akhir-hari ini terkait dengan penolakan Indonesia ya sebagian masyarakat Indonesia terhadap kehadiran Israel sebagai salah satu negara peserta di piala dunia U20 ini. Baik, Bu Gesit menurut Anda bagaimana nasib dari tim nasi Indonesia U20 nih pasca gagal menjadi tuan rumah piala dunia U20? Kira-kira apa saja kerugian material dan juga imaterial dari gagalnya kita menjadi tuan rumah? Ya, kerugiannya buat tim U20 Indonesia yang pasti kita tidak dapat ikut serta untuk pertama kalinya di putaran final piala dunia U20. Ya tentunya ini sangat mengecewakan dan tentunya juga buat para pemain yang sudah bersiap diri untuk menghadapi red ini tentunya pastilah merasa kecewa. Kita bisa memahami bagaimana kecewaan mereka ya mungkin juga kemarahan mereka karena apa yang sudah mereka persiapkan selama ini akhirnya sirna tidak terwujud di pertandingan yang sesungguhnya karena Indonesia harus rela untuk ya memberikan tempat ini kepada negara lain yang nanti akan ditujuk oleh FIFA. Sejauh ini kita belum tahu siapa yang akan menjadi pengganti Indonesia ya di piala dunia U20 ini memang disebut-sebut ada tiga negara yang saat ini bersiap diri untuk menggantikan ada Peru, ada Argentina, dan juga mungkin Qatar ya. Kita masih belum tahu siapa di antara ketiga negara ini yang nanti akan diputuskan oleh FIFA dan akan dipilih oleh FIFA. Tapi yang jelas kekecewaan itu tentunya kecewaan, kecewaan para pemain kekecewaan kita juga ya, masyarakat, Mbak Ayu. Bu Gasyit, kalau misalkan kita melihat beberapa waktu ke belakang atau mungkin apakah pernah ada kejadian serupa yaitu pencabutan status tuan rumah, ini apakah bukan hanya Indonesia yang pernah mengalami? Dan jika ada, sebenarnya bagaimana ada sikap FIFA? Negara lain ya, yang juga gagal untuk bisa menjadi tuan rumah, piala dunia. Cuma kalau kita lihat dari yang pernah ada gitu yang begitu mendadak memang sepertinya baru Indonesia. Sepertinya baru Indonesia yang merasakan bagaimana kemudian sebuah persiapan yang sudah begitu panjang. Ini kan dari 2019 ya, kita sudah ketahuan menjadi tuan rumah. Tapi kemudian di saat event itu sudah ada di depan mata, tinggal beberapa saat lagi, kan bulan Mei mainnya gitu ya. Sekarang bulan Maret menjelang April, berarti hanya sekitar dua bulan. Kita kemudian harus melupakan piala dunia U20 yang sudah kita persiapkan begitu panjang ya. Tentunya kerugiannya juga bukan cuma kerugian moral, tapi juga kerugian material. Karena kita sudah keluar biaya begitu besar ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang ditunjuk oleh FIFA sebagai tempat penyelenggaraan piala dunia U20 ini. Tidaknya ada enam, enam stadion yang diinspeksi oleh FIFA yang kemudian disiapkan oleh Indonesia untuk menjadi tempat berlangsungnya atau pertandingan dari piala dunia U20. Baik, Bu Kesit tadi Anda katakan kita mengalami kerugian moral dan juga kerugian material begitu. Tapi kalau melihat apa dari pengumuman dari FIFA yang mengatakan bahwa kemungkinan akan memberikan sanksi tambahan. Kalau menurut Anda seperti apa? Apakah sanksi tambahan ini kemungkinan akan diberikan dan bentuknya seperti apa? Ya, sanksi dari FIFA yang terberat ya menurut pastiran saya adalah kita bisa dikucilkan, kita bisa diban, kita tidak boleh aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di bawah naungan FIFA. Ya, tentu saja ini sebuah hal yang sangat merugikan Indonesia. Kita pernah diban tahun 2015 dan kita tidak bisa ikut ya di semua kalender kegiatan yang dibuat oleh FIFA. Kita tidak bisa melakukan pertandingan FIFA matchday, kita tidak bisa mengikuti pertandingan-pertandingan dengan negara di sekitar kita, di Asia atau di Asia untuk pertandingan-pertandingan yang sifatnya resmi, yang semuanya ada dalam kalender FIFA. Ini yang paling berat ya. Kemudian juga bagaimana negara-negara lain memandang Indonesia sebagai negara yang tidak komit, tidak punya komitmen yang kuat di saat sebenarnya kita sudah dipercaya sebagai tuan rumah. Ini kan masalah komitmen dan FIFA tentunya melihat komitmen Indonesia di ujung ketika piala dunia U20 ini akan dilaksanakan, justru terlihat ya. Kita tidak bisa untuk mengatasi polemik yang ada pada saat ini. Oke, Bung Kesit, kalau misalkan salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah dan juga masyarakat Indonesia adalah dikucilkannya sepak bola Indonesia di kancah internasional akibat peristiwa ini. Menurut Anda, nanti ke depannya seperti apa sepak bola Indonesia setelah kejadian ini? Ya, yang pastinya kita harus melakukan koreksi ya. Kita harus, ya mau nggak mau memang legowo menerima fakta bahwa kita akhirnya bakal menjadi tuan rumah. Kemudian, sanksi moralnya ya, itu tadi. Kita dikucilkan oleh negara-negara FIFA ya. Kemudian, sanksi yang juga nantinya bakal diberikan kepada Indonesia ini kan tidak terlepas dari FIFA yang kemudian menganggap Indonesia ini tidak serius gitu loh. Di saat kita sudah lama menyiapkan diri, tapi kemudian ada penolakan terkait dengan hadirnya atau bakal hadirnya Israel sebagai salah satu peserta. Kita tahu bahwa Israel memang tidak memiliki hubungan diplomatik dan itu menjadi sangat krusial bagi FIFA ya. Dengan demikian, makanya tidak ada pilihan lain bagi FIFA, kecuali kemudian menggagalkan tuan rumah ya, Indonesia untuk keelatan di dunia U20 ini. Ini kan tentu saja juga mengagetkan kita semua gitu loh. Mereka atau FIFA mengandat kita betul-betul sudah siap ya, hanya tinggal menanti hasil dari inspeksi 6 stadion yang sudah dilakukan oleh FIFA, kemudian running. Tapi kemudian pada saat drawing 31 Maret tidak jadi dilakukan, mulailah kita dibuat waswat dan akhirnya rasa waswat itu kemudian berujung pada pembatalan atau dicabutnya Indonesia sebagai tuan rumah. Ini yang sangat menyedihkan, ini yang membuat negara-negara lain pastinya juga ya kecewa dan marah juga kepada Indonesia. Ya karena pada saat mereka sudah melakukan persiapan, untuk mengikuti piala dunia ini kan persiapannya betul-betul harus serius. Ya setiap negara pasti akan melihat kita akan main gimana, oh di Indonesia-Indonesia iklimnya seperti apa. Ya kemudian mereka juga harus melakukan mapping, di mana mereka nanti akan bermain. Nah kalau tiba-tiba mereka batal untuk ke Indonesia dan menunggu negara lain yang akan ditunjukkan oleh FIFA, betul-betul mereka harus melakukan persiapan, paling tidak untuk melakukan adaptasi lagi dengan negara yang akan ditunjuk sebagai pengganti Indonesia. Baik, tentu harapan kami adalah semua sanksi yang tadi akan diberikan, justru tidak diberikan begitu ya. Tapi namanya kita berharap semoga di bulan yang baik ini juga bisa dikabulkan oleh... Mudah-mudahan sih tidak sampai sanksi berat ya, bahwa Indonesia kemudian diberikan. Tapi ya bisa aja gitu ya, sanksi berat ini dijatuhkan karena FIFA juga pasti marah lah ya kepada Indonesia. Karena kemudian dianggap seperti main-main gitu ya, bisa sudah ingin kick off, kok tiba-tiba muncul persoalan seperti ini. Kan dianggap Indonesia tidak melakukan adaptasi pasti dengan baik, Karena kan mereka harusnya sudah tahu, ya sebagai tuan rumah Indonesia sudah tahu negara-negara yang akan hadir di piala dunia ini, ya kan kita tidak boleh kemudian tidak memperhitungkan Israel bakal ke main. Artinya negara-negara yang ikut dalam kualifikasi semuanya punya kesempatan yang sama untuk lolos ke putaran final di Indonesia, termasuk Israel yang akhirnya menimbulkan polemik di Indonesia. Baik, baik. Di bulan yang baik ini kita sama-sama berdoa, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik juga. Terima kasih pengamat sepak bola Kesit B Handoyo sudah berbincang bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Ayu. Selamat pagi. Selamat pagi.